Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media Oke, di video kali ini saya akan membuat video yang pastinya cocok buat postingan Instagram maupun stories Whatsapp kalian Seperti biasa, contoh videonya seperti ini Untuk membuat video ini, kalian cuma butuh 2 aplikasi Yaitu aplikasi AV Player dan aplikasi Can Master Dan bahan-bahan yang bisa kalian download, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Oke, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir karena ini step by step Dan di akhir video juga, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk download bahan-bahan di link deskripsi di bawah Oke, gak usah lama-lama lagi, langkah pertama kita langsung saja masuk ke aplikasi AV Player Oke, disini kalian bisa pilih lagu yang ingin kalian gunakan Nah, setelah kalian pilih lagu yang kalian gunakan, lalu kalian bisa geser ke samping kiri Oke, kemudian disini kalian bisa klik saja icon di atas ini yang gambar persegi ini Oke, disini untuk semua aplikasi AV Player saya yakin pasti ada untuk template audio spectrum seperti ini Oke, disini kalian tinggal klik saja Oke, kemudian kalian bisa klik icon pencil di atas ini Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke bagian audio provider Oke, disini kalian bisa masuk ke bagian spectrum Oke, disini di bagian simple auto-connya kita pakai sekitar 30 saja Oke, kita pakai 30 saja Nah, kemudian untuk mirrornya kita centang saja Gunanya disini untuk menyamakan ya guys, jadi kanan-kiri pada audio spectrumnya geraknya sama Oke, selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian blur effect Nah, di bagian faceable ini kalian bisa matikan ya guys, agar backgroundnya menjadi hitam Oke, kemudian audio spectrum ini kalian bisa simpan terlebih dahulu Kalian bisa export terlebih dahulu Oke, disini proses menyimpannya agak sedikit lama, jadi saya skip saja Oke, jika sudah selesai kalian simpan, langkah terakhir kita masuk saja ke aplikasi Ken Master Oke, di aplikasi Ken Master ini kalian bisa buat prorek baru Lalu pilih aspek rasio 1 banding 1 Oke, disini kita masuk ke bagian pengaturan terlebih dahulu Lalu kemudian kalian bisa klik bagian penyutingan Nah, disini pastikan kalian sudah mengklik paskan layar Agar ketika kalian menggunakan gambar, ketika kita putar gambarnya tidak ngezoom Oke, disini kalian bisa klik centang saja Nah, kemudian kalian bisa tambahkan background pada video ini Nah, disini kalian bisa klik media Kemudian cari gambar yang ingin kalian gunakan Atau video yang ingin kalian gunakan Sebagai contoh, saya gunakan gambar saja Oke, disini saya panjang dulu ya guys durasinya Saya ambil sekitar 30 detik saja Oke, next kita klik bagian lapisan Kemudian kalian bisa pilih bagian media Kita tambahkan semacam efek fintech pada videonya Oke, seperti ini Kemudian kita besarkan terlebih dahulu Hingga menutupi background pada videonya Oke, setelah itu kalian bisa scroll ke bawah Lalu pilih bagian penyesuaian warna Nah, di bagian paling kanan Kalian bisa tinggikan saja Oke, seperti ini Gunanya agar efek putihnya ini lebih nampak ya guys Oke, selanjutnya kalian bisa scroll lagi ke bawah Lalu pilih bagian blend mode Pilih bagian blending ini Atau menyampur ini Kemudian kalian bisa scroll lagi ke bawah Lalu pilih bagian layar atau screen Nah, seperti ini Kemudian kalian bisa klik lapisan lagi Lalu pilih bagian media Kalian bisa tambahkan video ini Yang bisa kalian download di link deskripsi di bawah Oke, disini kita kecilkan sedikit saja Kemudian kita geser sedikit ke bawah Oke, seperti ini Kemudian kalian bisa aktifkan di bagian kunci chroma ini Oke, agar backgroundnya, green screennya jadi hilang ya guys Oke, disini kalian bisa atur juga Disini kita atur juga Oke, seperti ini Kemudian langkah terakhir kita klik bagian lapisan Lalu kita pilih bagian media Kita tambahkan file atau video yang sudah kalian export tadi di aplikasi AV Player Oke, seperti ini Kemudian disini kita pangkas ya guys sedikit Kita potong sedikit karena ada sedikit nama di bawah audio spectrum ini Kita potong sedikit saja Oke, seperti ini Nah, kemudian kita kecilkan ya guys Kita kecilkan sedikit Lalu kita letakkan di atas pemutar suara ini Kita kecilkan Oke, seperti ini Oke, setelah itu kalian bisa scroll ke bawah Lalu pilih bagian blend mode Atau efek menyempur ini Oke, lalu kalian bisa scroll lagi ke bawah Lalu pilih bagian screen layar ini Oke, agar backgroundnya hitamnya menghilang Oke, seperti ini Nah, kemudian kalian bisa export saja untuk video ini Oke, seperti yang saya katakan di awal video tadi Saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk download file yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara downloadnya Oke, kalian bisa simak baik-baik Oke, jika sudah kalian klik link yang sudah saya sertakan di video ini Lalu kalian bisa diarahkan ke tampilan seperti ini Nah, disini kalian bisa klik saja di bagian tengah ini Oke, setelah itu kalian bisa tunggu sekitar 3 detik Lalu kalian bisa klik bagian get link Oke, disini kalian bisa perhatikan Jika kalian ngeklik get link ini Kalian bakal diarahkan ke sebuah situs Entah situs apa itu Saya gak tau juga Dan atau bisa jadi Kalian bisa diarahkan ke sebuah tampilan playstore Nah, disini kalian gak usah bingung Kalian bisa keluar aja Keluar aja ke tampilan sebelumnya Ke tampilan dimana kalian sebelumnya klik get link itu Oke, jika sudah kalian keluar Dan kalian masuk ke bagian tampilan get link yang tadi seperti ini Kalian tinggal klik aja get linknya lagi Nah, disini kalian bakal diarahkan ke sebuah situs lagi Entah situs apa itu Atau kalian bisa diarahkan ke sebuah tampilan playstore Kalian disini jangan bingung Jangan bingung Oke, jangan bingung Kalian tinggal keluar aja Keluar aja Kemudian kalian sudah bisa untuk download file-filenya Oke Oke, jika kalian masih bingung Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah video ini Oke, mungkin cukup sekian agak untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan silahkan like jika kalian suka dari video ini Di-strike aja jika kalian suka Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Thank you guys Thank you